Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel Anginisi Official dan apa kabar nih teman-teman semuanya, apalagi buat teman-teman yang baru saja menerima hasil pengumuman ujian BPAT tahun 2022. Ada banyak sekarang kejutan sebenarnya dalam pengumuman ujian hasil BPAT tahun 2022 yang tentunya akan ayubahos di dalam video ini. Makanya terus saja tonton video ini sampai habis, jangan lupa juga di like, komen, share, dan subscribe video ini karena semua itu gratis. Oke teman-teman kita mulai dengan pengumuman hasil ujian BPAT tahun 2022 yang tentunya berbagai suasana haru, sedih, menyesal, senang, dan bahagia semuanya bercampur menjadi satu tentunya ya. Terutama buat teman-teman yang lulus, aman, tentunya senang, dan bahagia, dan banyak pengalaman yang bisa dibagi dengan teman-teman yang lainnya. Tapi bagi teman-teman yang sudah lulus tapi tidak mendapatkan formasi tentunya akan sangat kecewa ya, apalagi dengan nilai yang bagus tapi juga nggak lulus itu memang apa ya, kita sebenarnya juga bisa mengerti bagaimana perasaannya. Tapi apapun itu kegagalan merupakan bagian dari atau langkah awal menuju kesuksesan. Teman-teman jangan pernah berputus asa terus saja untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian BPAT tahun 2023 tentunya dengan nilai yang lebih bagus dan hasil yang lebih memuaskan tentunya. Oke, kita mulai saja dengan pengumuman nomor 6 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 2022. Dimana yang pertama itu ujian BPAT tahun 2022 telah dilaksanakan dengan mekanisme komputer bestest atau CBT pada hari tanggal Jumat sampai dengan minggu tanggal 4 sampai 6 November 2022 bertempat di BPSDM Kementerian ATR BPN Jalan Akses Tol Cimanggis, Warna Herang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedangkan gelombang kedua dilaksanakan pada hari tanggal hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 17 sampai dengan 19 November 2022 bertempat di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta Jalan Tata Bumi nomor 5 Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293 dengan peserta ujian sebanyak 6.075 orang dan jumlah peserta yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian adalah sebanyak 66 orang ya. Jadi ada sekitar 6.000 peserta ujian yang bertarung untuk menghadapi ujian PPAT tahun 2022. Dan teman-teman berdasarkan hasil ujian serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan PPAT dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, maka pelaksanaan ujian PPAT tahun 2022 telah menetapkan penambahan kebutuhan tempat kedudukan Kabupaten Kota tertentu sebagai keputusan Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian PPAT tahun 2022 tertanggal 1 Desember 2022 nomor 3-SK400.2.hr.03-12-2022 tentang penetapan penambahan kebutuhan tempat kedudukan PPAT pada Kabupaten Kota tertentu dan penetapan kelulusan ujian PPAT tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria kelulusan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, produk program strategis nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL Pada Kabupaten Kota di seluruh Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat, maka dibutuhkan PPAT yang berkualitas dan tersebar merata di Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Yang kedua, jumlah PPAT aktif pada Kabupaten Kota dan jumlah layanan pertanahan pada seluruh kantor pertanahan Kabupaten Kota. Yang ketiga, jumlah presentasi jumlah peserta yang memilih Kabupaten Kota tempat kedudukan dengan jumlah kebutuhan PPAT pada Kabupaten Kota tempat kedudukan PPAT. Yang keempat, hasil analisis terhadap presentasi jumlah peserta yang memilih Kabupaten Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah kebutuhan PPAT pada Kabupaten Kota tempat kedudukan PPAT tersebut didapatkan hasil bahwa beberapa Kabupaten Kota mempunyai presentasi yang sangat tinggi mulai dari 500 persen sampai dengan di atas 2.000 persen dengan nilai hasil ujian di atas di atas sambang batas minimal kelulusan passing grade dan juga kompetitif. Dan berkenaan dengan hal tersebut, Panitia Pelaksanaan Ujian PPAT tahun 2022 menetapkan untuk menambah jumlah kebutuhan tempat kedudukan PPAT pada Kabupaten Kota tertentu berdasarkan persentase sebagai berikut Yang pertama, Kabupaten Kota dengan hasil persentase 500 sampai dengan 1.000 persen ditambahkan tempat kedudukan Kabupaten Kota sebanyak 50 persen dari kebutuhan yang tersedia Yang kedua, Kabupaten Kota dengan hasil persentase lebih dari 1.000 persen sampai dengan 2.000 persen Yang ketiga, Kabupaten Kota dengan hasil persentase lebih dari 2.000 persen ditambahkan kebutuhan tempat kedudukan Kabupaten Kota sebanyak 100 persen dari kebutuhan yang tersedia Lahwa daftar peserta ujian PPAT yang lulus pada Kabupaten Kota tempat kedudukan PPAT sesuai Pilihan Kabupaten Kota tempat kedudukan PPAT sebanyak 1.026 orang Sebagaimana teman-teman bisa melihat di lampiran 2 keputusan panitia kelulusan ujian PPAT Dan ternyata kita juga bisa melihat dari tadi ya jumlah 6.000-an peserta Ujian ternyata yang lulus mempunyai formasi hanya 1.026 Jadi ada sebanyak 5.000 peserta yang memang tidak lulus Sedangkan peserta yang lulus ujian dengan passing grade sebanyak ini juga lebih menyedihkan lagi ya teman-teman Teman-teman yang lulus dengan nilai terbaik Lulus nilai passing grade nilai ambang batas itu sebanyak 2.067 orang Jadi bisa dibayangkan ada 2.000 peserta ujian yang lulus dengan hasil nilai terbaik Tapi tidak memiliki formasi, tidak mendapatkan formasi Karena itu pada tahun 2022 ini juga BPN menambah kebutuhan tempat kedudukan PPAT pada kabupaten kota tertentu Sejumlah 224 orang Sebagaimana wilayah atau kabupaten kotanya itu dapat teman-teman lihat di lampiran 3 pengumuman Hasil ujian PPAT tahun 2022 Nah jadi teman-teman Yang dari 6.000 peserta tadi 1.026 orang peserta itu dinyatakan aman Lulus di formasi kabupaten kota Yang memang pilihan teman-teman sejak awal Sedangkan sebanyak 2.067 orang yang lulus dengan nilai di atas ambang batas Harus bertarung lagi untuk memilih formasi di kabupaten kota lain Yang berjumlah 224 orang Jadi bisa bayangkan ada banyak ada ribuan juga teman-teman yang lulus Yang memang tidak ada formasinya Otomatis juga harus mengikuti ujian ulang pada tahun berikutnya Dan dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat Peserta ujian PPAT dengan nilai di atas ambang batas Minimal kelulusan passing grade Tetapi tidak masuk dalam kabupaten kota tempat kedudukan PPAT yang menjadi pilihannya Panitia pelaksanaan ujian PPAT tahun 2002 Yang pertama diberikan kesempatan Memilih kabupaten kota tempat kedudukan PPAT yang belum terpenuhi kebutuhannya Sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 Dan untuk memilih kabupaten kota tempat kedudukan PPAT tersebut Dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut Yang pertama teman-teman bisa login ke website Yang kedua login menggunakan nomor NIK dan password sesuai yang digunakan pada saat pendaftaran ujian PPAT Yang ketiga memilih kabupaten kota tempat kedudukan PPAT yang tersedia Sebagai mana terlampir pada lampiran 5 Pengumuman hasil kelulusan ujian PPAT tahun 2022 Selanjutnya apabila jumlah kebutuhan PPAT pada kabupaten kota tempat kedudukan PPAT yang dipilih Tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya Yang ada di lampiran 5 Maka peserta dapat memilih kabupaten kota lain yang masih tersedia Pemilihan kabupaten kota tempat kedudukan PPAT dapat dilakukan mulai hari Selasa Tanggal 6 Desember 2022 pukul 10 sampai dengan hari Kamis Tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan pukul 12 siang Jadi teman-teman yang lulus ujian Pesigret masih punya kesempatan Tiga hari terhitung dari Selasa Rabu dan Kamis Tanggal 6 dan 8 Desember mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang Untuk memilih kabupaten kota lainnya yang memang sesuai dengan keinginan teman-teman ya Setelah batas waktu yang ditentukan tersebut Maka tidak ada lagi perpanjangan waktu untuk melakukan pemilihan kabupaten kota tempat kedudukan PPAT Karena sistem akan ditutup secara otomatis Dan peserta dengan kategori pendaftar PPAT notaris hanya dapat memilih wilayah kedudukan sesuai dengan tempat kedudukan notarisnya Dan apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Peserta tidak melakukan pemilihan kabupaten kota tempat kedudukan PPAT dimaksud Maka peserta dinyatakan gugur Peserta ujian yang belum lulus ujian PPAT tahun 2022 dapat mengikuti kembali ujian PPAT Yang pelaksanaannya juga akan diumumkan lebih lanjut melalui website Dan bagi peserta ujian tahun 2022 yang dinyatakan lulus ujian Sebagai mana ada di lampiran 2 dan lampiran 3 wajib mengikuti peningkatan kualitas PPAT tahun 2022 Yang akan dilaksanakan pada Teman-teman juga harus mengingat ya untuk yang sudah lulus sebanyak 1026 orang Karena akan ada peningkatan kualitas untuk PPAT Yang akan dilaksanakan untuk gelombang pertama dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu Tanggal 15 sampai dengan 17 Desember tahun 2022 Dan gelombang kedua akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu Tanggal 19 sampai dengan 21 Desember tahun 2022 Jadi tidak lama lagi teman-teman yang lulus juga akan mengikuti peningkatan kualitas Yang bertempat di Hotel Royal Kuningan Jalan Kuningan Persada No. 2 RW 6 Guntur Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Nah teman-teman yang berada di luar kota juga sudah harus siap-siap Untuk mempersiapkan tiket dan biaya akomodasi yang diperlukan Selama mengikuti peningkatan kualitas tersebut Dan tentunya peningkatan kualitas nanti juga akan dikenakan biaya Yang teman-teman juga dapat melihat pada saat pengumuman pelaksanaan Untuk peningkatan kualitas PPAT tahun 2022 Keputusan panitia pelaksana ujian PPAT bersifat mutlak dan tidak bisa diganggugat Jadi bersifat final ya Oke teman-teman itu saja video terkait pengumuman hasil ujian PPAT tahun 2022 tentunya Dan buat teman-teman yang sudah berhasil lulus Ayo ucapin selamat untuk menjadi PPAT dan mengikuti peningkatan kualitas PPAT Tapi bagi teman-teman yang belum lulus gak usah kecewa Tentunya meskipun ada rasa kecewa Tapi kita anggap saja pelaksanaan ujian tahun 2022 sebagai pengalaman berharga bagi teman-teman Sehingga pada saat ujian 2023 teman-teman akan lebih bisa memperbaiki apa yang menjadi kelemahan pada diri teman-teman Untuk menjadi lebih bagus dan bisa lulus ujian dengan hasil yang sangat memuaskan tentunya Terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Sampai jumpa di video berikutnya